Salman saya bang, ketika saya menangani kasus korupsi bang Saya ngeliat kok orang-orang ini pada berantem gitu bang ya Yang koruptor-koruptor yang lihat tangannya pada politik Tapi begitu nilai duit bang CS bang, kemenang Ketika koruptor ditangkep Yang happy tuh Rayyan Anda mengajarkan kami tentang integritas Tapi kemudian melakukan etik, kan jadi pertanyaan KPK itu yang tadinya sangat ditakuti Tapi belakangan kita lihat orang kurang-kurang takut dengan KPK itu Berjumpa lagi dengan Siaga Bicara bersama saya Amiruddin Al Rahab Hari ini kita akan bincang-bincang tentang seputar korupsi dan tentu saja sepaterjang KPK Bersama saya sudah hadir mantan ketua wadah pegawai KPK Bung Yudi Purnomo Ini orang luar biasa pernah membuat Republik ini geger dengan sepat terjangnya di KPK tempoh hari Bung Yudi Siap bang Alhamdulillah sehat Ketemu lagi dengan abang kita nih senior ya kan dalam segala hal Ya gini Bung Yudi Ya bang Belakang-belakangan ini kan KPK kembali mendapat sorotan publik Tapi bukan sorotan karena dia begitu hebat Ya Tapi banyak orang meragukannya Ya Nah Anda merasanya bagaimana setelah Anda meninggalkan KPK ini? Apa Anda melihat KPK hari ini? Ya tentu itu juga yang menjadi perasaan saya dan masyarakat ya Sama bang ya Bahwa kita melihat kondisi kerja KPK dan ada beberapa survei ya Kepercayaan masyarakat pun menurun ya Karena Tadi saya melihat KPK dibandingkan dengan prestasinya lebih banyak berita mengenai kondisi gejolak internalnya Ya Itu yang dulu itu gak terlalu kelihatan Kenapa sih KPK bang? Ketika abangan aktivis pas reformasi gitu kan melihat urgennya KPK dibentuk untuk memberantas korupsi Karena penegak hukum saat itu ya Yaitu kepolisian dan kejaksaan dianggap belum optimal Ya beratas korupsi maka harus ada lembaga yang luar biasa Yaitu namanya KPK Karena apa? KPK kan dia lembaga negara Kemudian penegak hukum juga bang Kalau lembaga negara oke lah bisa dibikin gitu ya Tapi kalau penegak hukum Kita tahu penegak hukum itu pasti kepolisian dan kejaksaan Nah kemudian yang terakhir Pegawai-pegawainya Termasuk juga pimpinannya Nah Kemudian apa yang membuat KPK mampu merebut kepercayaan publik ya? Bahwa KPK menangkapi para koruptor bang Yang dulu koruptor itu bang Ah Kalau ingin jabatan Kepala Dinas harus bayar segini Yang hanya ada di warung kopi obrar kan Ternyata benar ditangkep Orang Kemudian Apa namanya Kalau ingin menang lelang proyek harus bayar Pasti dibuktikan oleh KPK Kemudian Menteri ditangkap oleh KPK Ketua DPR ditangani oleh KPK Ketua MK gitu bang Bang Jadi istilahnya Betul maksudnya Kita lihat di situ KPK kan dipercaya kenapa? Karena beritanya lebih banyak positif Hari ini KPK melakukan penangkapan terhadap tersangka X Besok KPK melakukan OTT Melakukan penyita miliaran Itu membuat KPK dipercaya lah Walaupun sebenarnya kan KPK diserang sana sini waktu dulu kan Nah Kemudian berubah bang Ya Ketika sekarang Ya kita melihat Bagaimana gejolak internal yang terjadi di KPK Mulai dari Yang dulu TWK Kita ini yang istilahnya Orang yang sudah Ikut membangun KPK juga Di TWK kan Hanya dengan Ada tes Kemudian tersingkir begitu mudahnya Gitu kan Bang dari Komnasan Taham lah Itu kita mungkin gak bahas itu ya Kemudian yang kedua Bagaimana Ehm Kita ini kan Orang-orang yang punya peran sentral lah Di KPK gitu kan Banyak menangani kasus besar Dan lain sebagainya Kalau untuk penyidiknya ya Nah dari situ Kita bisa melihat Bagaimana kinerja KPK sekarang OTT nya juga semakin Berkurang gitu kan Dulu 2018 Sampai 30 Gitu bang Nah Kemudian Ya tadi Kembali kepada pemasaran KPK Di internalnya Akhirnya terjadi pemasaran di pimpinan KPK Ya Ya Ada etiknya lah Ya kan Helikopter Kemudian Terkait dengan ketuanya Ya kemudian terkait dengan Ada Terkait Pekara Tanjung Balai Ya kan Seempat akhirnya di Hukum oleh dewas Kemudian ada kasus lagi Ya kan Sebelum dia maju ke sidang Ya Dia sudah mundurkan diri Ya sehingga ketika sidang Orangnya sudah mundur Dianggap Tidak bisa tangani Walaupun saya berpikiran Harusnya bisa gitu ya Kemudian Yang terakhir kan Sedang ada proses juga di pimpinan KPK Yang baru menggantikan Yang buat itu mundurkan diri Kena lagi Nah kita gak tau hukumannya apa Belum disampaikan oleh dewas seperti itu Nah Kemudian internal KPK juga bang Kayak misalnya kasus yang menurut saya Agak ini ya Penjara KPK loh bang Oh iya iya Rutan KPK itu bang Itu bagaimana Itu adalah Menurut saya backbone nya KPK bang ya Kok ada pungli Padahal diharapkan ketika KPK yang mengawasi Gak ada pungli disitu kan Artinya kan KPK Yang tadinya Penyelesai masalah Iya Sekarang lah Tempatnya masalah itu ya Iya Akhirnya kan jadi Lihat begini bang Kenapa akhirnya Permasalahan di KPK yang seperti itu Misalnya kemarin Ada yang Korupsi perjalanan dinas misalnya Iya 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 Kok jadi besar Padahal mungkin tempat lain banyak gitu ya Ya karena ini KPK gitu kan Karena bang Di KPK Itu orang udah dianggap Malaikat sebenarnya Dan kutip gitu ya Setengah malaikat Gak Gak boleh begini Gak boleh begitu Jadi role model gitu kan Jadi ketika terjadi Pegeseran integritas sedikit saja Ya Misalnya kayak Apa namanya Ada kemarin pelaku Yang sudah diponis etik Oleh dewas ya Pelecehan terhadap Istinsangka Tahanan Yang ditahan gitu kan Ya apa namanya Ya Itu kan jadi ramai Gitu kan Dan sekarang kan penyelesaiannya pun juga ternyata Hukumannya kan Sampai saat ini Masih di KPK Gitu kan Nah itu dia tuh Seperti itu Jadi Iya bang Kedepan Supaya KPK itu ada gunanya lagi Ya berguna secara lebih efektif tentunya Bayangan anda apa Apakah semua yang tadi itu pengaruh dari Misal-misal saja Memang Kepimpinan KPK Tidak begitu dapat apresiasi baik Oleh publik Satu Yang kedua Atau karena Semua yang kerja dalam penyidiknya Juga menjadi ASN itu Yang tidak lagi Se-se-independen Masa-masa anda gitu penyidiknya Ya itu Menjadi salah satu faktor juga bang Teman-teman tadi Kepimpinan KPK ya Yang ketika Mereka kemudian Ada yang melanggar etik Kan gak bisa menjadi contoh yang baik Ya bukan hanya bagi pegawai KPK Tapi juga instansi lain Loh Instansi lain loh Anda mengajarkan kami tentang integritas Tapi kemudian melanggar etik Kan jadi pertanyaan Yang Sebenarnya Tadi Pertanyaan abang bener ya Kedepan itu semua seperti apa Awalnya Kita berharap bahwa Pada tahun ini Terjadi pergantian pimpinan Empat tahun Ternyata ada salah satu pimpinan yang menggugat Di EMK Ya ingin lima tahun Seperti yang lain Akhirnya Lima tahun Diperpanjang setan depan gitu kan Jadi Istilahnya Ya Dari pimpinan berarti masih panjang gitu kan Nah sekarang dari pegawai Ya saya selalu mau menyampaikan kepada teman-teman di dalam Tetap jaga integritas Bikin KPK itu Ya mungkin nanti tanya apa berikutnya Bikin KPK itu sulit gitu kan Ya itu Kalau Bukan pimpinan KPK yang menjaga Bukan pegawai KPK yang menjaga Siapa lagi Gitu kan Kenapa Karena pimpinan boleh berganti Pegawai KPK boleh berganti Tapi Kalau lembaga KPK yang kemudian dibubarkan Gitu ya Yang terjadi adalah Apakah bisa KPK kemudian dibuat lagi Kan seperti itu bang Ya ini saya tanya kan kepada anda ya Ya Ini kan kita hari-hari ini Ya Akan memasuki Suasana rio redah tentang pemilu Ya Ya kan Saya berpikir Peran KPK tentu sangat penting Wah iyalah bang sentral Ya sangat penting itu disitu Betul bang Nah Tapi kita juga menengah informasi Ya Ya salah satu pimpinan partai mengandalkan Untuk menjadi anggota DPR saja Ya Di Jakarta katanya Kita butuh 40 miliar Betul Bahkan mimpin Untuk menjadi ketua satu partai pun Butuh 600 miliar Ya kan Itu kata salah satu potisi senior gitu ya Nah Melihat gejala seperti ini Apapun ini anda dengan situasi KPK yang sedih sekarang ini Ya Ya menurut saya Ya KPK harus bergerak ya Memang ini tahun politik gitu ya Segala gerak-gerik tentu akan dicurigai atau dipantau Tetapi Sebenarnya itu bisa diminimalisir ketika Misalnya kasusnya itu adalah kasus OTT misalnya Kayak KPK pernah kok mengalami tahun 2014, 2009, 2019 Tahun politik bukanlah hal yang baru sebenarnya gitu Namun disitu kan KPK bisa survive sama apa Karena penanganan kasusnya itu adalah kasus yang fresh Kasus yang baru gitu kan Artinya OTT Ya Berapa kali waktu 2019 bagaimana OTT itu kan dilakukan Ya Karena memang Ini tahun ini kan Seperti yang abang katakan Butuh uang banyak orang Terutama yang Sedang menjabat ya Kalau yang gak menjabat kan Bukan kewenangan KPK gitu kan Ya Misalnya saya bukan siapa-siapa Kemudian saya ingin bertarung gitu kan Dengan modal saya Uang saya yang uang Tapi kalau dia pejabat negara Itu yang sangat penting Dipantau Misalnya tadi Taruhlah jangan sampai puluhan miliar ya Miliar 2 miliar aja Uang dari mana Ya kan Misalnya Anda Bupati Anda Menteri Kan sudah jelas penghasilannya segini Bisa dikalkulasikan Kok tidak punya uang sebanyak itu Ya Misalnya Dari mana Nah itu dipantau oleh KPK Pantau kementerian-kementerian yang diduga Ya Itu Vendor-vendornya itu Ya Itu proyeknya besar-besar uang Kan bisa dilihat sekarang Kementerian A Ya Di Kementerian A ini Pada saat ini Sudah masuk proyek ABCD Tantau dulu Ya kan Siapa tau ada delivery uang Ya Untuk kepentingan dari orang Yang Mungkin bahasa politiknya incumbent gitu ya Ya Karena Mereka kan gak mungkin pakai uang mereka sendiri Untuk Apa namanya Terjun Apa Mengambulkan uang gitu ya Pasti mereka dari uang-uang seperti itu Dan KPK pernah menangani Saya pun juga pernah menangani Kasus Misalnya ada Uang itu untuk Untuk Pilkada gitu kan Uang hasil swap Jadi Ini sangat penting Karena bang Kalau misalnya Ada Politisi Uangnya dari hasil korupsi Ya Atau uang dari pencucian uang Kan gak adil bang Orang-orang idealis Pengen bertarung Ya kan Baru apalagi Apa Ruki gitu ya Baru pertama kali Dia bertarung dengan orang punya miliar Tapi uangnya Uang dari korup Gitu Nah sekarang Bagaimana cara Supaya bisa membersihkan Bahwa uang-uang yang ada di dalam Demokra Apa Politik atau demokrasi ini adalah uang bersih Nah itulah perang KPK untuk memantau bang Kalau misalnya Dia mau Dia mau uang sendiri Ya Menurut saya Ya itu kan agak Ini ya Karena kan uang sendiri gitu kan Mau 2000 triliun Ya habiskan uang sendiri Uang pribadi Yang KPK Itu kan yang bermasalah Yang korupsi gitu kan Uang dari vendor tadi Uang dari siapa Uang dari pengusaha-pengusaha hitam misalnya Ya kan Itu yang perlu dipantau gitu bang Sepaya apa Supaya ada kesetaraan dalam demokrasi ini bang Tadi Bahwa Saya ngelihat Orang ketika udah punya banyak uang Ini sebagainya gitu kan Kemudian Dia bisa mengeluarkan sebanyak itu Ingin jadi Tapi kan Jadi rusak maknanya bang Ya Saya senang nih dengan Dengan apa Yang anda sampaikan tadi ya Karena gini juga ini Gimana bang Kalau kita lihat hari ini Ya Karena aturannya juga memang begitu Ini kan hampir semua pejabat publik Ya Itu datangnya dari partai politik Hmm Bupati Ya kan Gubernur Semua dari partai politik Ya Tapi kita juga melihat gejala Banyak juga kepala daerah ini yang kena Ya Nah Opini anda pak Apa tentang ini gitu Partai ini seharusnya gimana gitu Supaya korupsi ini gak Ya Partai ini kan Sebenarnya Adalah Sentral ya bang Dari politik yang ada di Indonesia Ya Kayak tadi Orang maju Pilkada kan lebih nyaman Kalau ada pantainya Ya kan Nah Disini Apa yang bisa dilakukan oleh partai Ya pertama Jangan ada mahar Ya kan Ketika udah ada mahar saja Ya Berarti orang itu sudah Keluar uang Belum lagi buat kampanyenya Taruh tadi bener yang Apa sampai kalau misalnya Taruh lah dia habis 30 miliar 40 miliar Gaji Bupati Gaji Bupati Berapa sih bang Gaji Bupati Paling hebat itu Ya Misalnya Taruh lah 100 juta Itu udah paling hebat Dia mungkin penjualan dinas ini Udah kayak Kedekeras lah Kayakkan 24 jam dia kerja gitu kan Honor ini honor itu Taruh lah 100 juta Ya kan dia Ada pengeluaran masing-masing Nah 100 juta bang Kita hitung-hitung kasar Dikali 12 1,2 M Dikali 5 tahun Honor 6 M bang 40 M nya dari mana Nah Dari pengalaman saya Ketika menangani kasus korupsi Ya Pertama Dia juga Ketika kampanye mendapatkan bantuan Bukan uang pribadi dia Yang mendapatkan bantuan Dari orang-orang yang berharap Dia menang Sehingga nanti Ketika ada proyek Nah proyek paling besar itu Kalau di Daerah itu PU bang Ya kan Jalan Pembangunan gedung gitu kan Entah dananya emang dana APBD Apa dana alokasi khusus Atau dana alokasi umum gitu kan Disitulah Bahwa nanti Yang memegang proyek adalah Tim suksesnya Ya Nanti Biasanya nanti Tim suksesnya akan dikenalkan Sama kepala dinasnya Ya ini orang saya Gitu kan Nah disitulah jadi pemainan Ya kan Nah tadi saya bilang Mak ini trickle down effect Dia pengen supaya 40 miliarnya kembali Ya kan Akhirnya Kembali kalau bisa lebih Ya kan Supaya apa Supaya Nanti kedepannya Kalau dia 2 priode kan Dia bisa dapat uang lagi gitu kan Nah Tapi kembali lagi tadi Ketika orang Kepala dinas PU misalnya Sudah berhubungan dengan Pengusaha yang tadi dibayarin Apa bahasa 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 politik bohir Ya kan Sudah berhubungan dengan bohir Sudah bisa dipastikan nanti Gimana itu proyek Pasti Hancur Ya kan Gak asur dengan spek Yang penting keluar duit Yang penting dibayar Ya kan Yang penting Jadi Ya kan Gak peduli lagi Karena apa Ya ketika bupati Atau wali kota sudah memerintahkan Eh yang menang adalah A Maka Maka Akan dibuat sedemikian rupa Mau dibilang kita sudah punya sistem pengadaman yang biasa Diakarin sama mereka bang Yang masuk perusahaannya 5 5-5 nya punya dia Yang masuk 5 Tapi Arisan Yaudah nanti gue yang menang ya Nanti kalau itu gue juga ikut Tapi gue kalah Ya kan Betul-betul bang Cerita ini Cerita Anda ini Lingkaran setan itu Wah gitu bang Hahaha Nah makanya saya Saya Apa Ingin dapat sedikit gambaran lagi dari Anda Ya bang KPK itu Yang tadinya sangat ditakuti Ya Tapi belakangan kita lihat orang Kurang-kurang takut dengan KPK itu Ya Apa yang mesti Di Apa Dijalankan oleh KPK sekarang ini Sesuai dengan pengalaman Anda Sehingga Proses politik kita ini Pemilu kita ini Agak-agak bersih lah Ya Ya Menurut saya pak Apa Tidak lain Harus KPK Kinerja yang tingkatkan Kinerja yang tingkatkan adalah OTT Udah OTT itu Ketika bang pengalaman saya Ketika KPK Ini bilang loh jangan OTT-OTT melulu Gimana Waduh Itu kan pendapat dia kan bang Hahaha Kan sah-sah saja kita mau pendapatkan Gak boleh Gak boleh Gak boleh OTT penting bang OTT bang Kenapa bang Ketika ada OTT bang Orang itu sudah tidak bisa lagi mengelak Barang buktinya ada Atau ketangkat basah lah Kemudian kasusnya juga Jelas Orang-orang yang terlibat Jelas Udah gak bisa bang menangkal kalau OTT Kalau Istilahnya korupsi yang terjadi udah lama gitu kan Nah itu Bisa lah orang mengelak gitu kan Karena saksinya sudah ini dan sebagainya Sudah gak Mungkin sudah meninggal dan sebagainya Tapi kalau dokumen sudah dicari Tapi kalau udah OTT bang Itu gampang Nah ketika ada OTT bang Maka perhatian media bang Itu pasti sangat dasar Nah itu kita lihat lah waktu tahun 2019 bang OTT juga meningkat nih Artinya kan berarti sekarang kan Kan Kita belajar sejarah bang Biasakan ada pola sejarah lah Karena dengan situasi Circumstance yang ada gitu kan Circumstance sekarang kan Orang yang berkuasa Pemilihan legislatif bang Iya Pemilihan presiden bang DPD bang Iya kan Semua Semua Dan mau pilkada juga bang Kalau dulu kan misalnya Dibagi-bagi ya Pilkadanya kan tiap tahun gitu kan Jadi sebenarnya pemantauannya itu agak lebih enak gitu kan Misalnya pilkada mana gitu kan Tinggal Biasanya bang Ini yang menarik bang ya Informasi masyarakat bang Informasi masyarakat itu juga penting Di situasi begini Penting ya Penting bang Wah Bayangkan bang Para koruptor itu ketika saya periksa Pak Kok bisa saya ditangkep pak Siapa saya yang ngomong pak Saya cuma bertiga doang pak Hahaha Saya bilang Wah pak Tembok aja bisa denger pak Biasanya ketawa dia pak Hahaha Yang tadi sedih ketangkep gitu kan Masa main-main dengan KPK Iya Kak Dan alatnya pun sama dengan alat ketika kami itulah Gitu kan SDM nya pun ya Berapa banyak teman-teman kami lah Jadi sebenarnya KPK pun ya Dari sisi SDM masih oke Dari sisi teknologi masih ada lah Itu tinggalnya tadi Saya sih berharap bang ya Terlepas dari Ketua KPK Pimpinan KPK Yang seperti Sekarang ini kan Ada permasalahan-permasalahan Tapi saya pikir Mereka kan harusnya memberikan legacy lah Iya kan Itu lah pak Maksudnya Ada lah Kan mereka kan juga Orang yang tentu masa depannya masih panjang Ya usia-usia mereka masih muda lah Ya kan Misalnya Sekarang aja pejabat-pejabat kita aja Atau misalnya politisi aja Misalnya sampai 70-an umurnya Mereka masih banget muda Artinya masih panjang Belinya legacy gitu kan Memang kami kan Kalau mengkritik keras Kita kertas kepada KPK gitu kan Bukan kita berarti benci bang Artinya kita sayang gitu Kenapa Kita merintik Bersama pengalaman kita Begini loh sebenarnya On the right track nya Gitu kan Tuh Ketika koruptor ditangkep Yang seneng siapa bang? Rakyat Setidaknya bang Ketika rakyat hari ini membaca Kalau dulu koran ya Jadi Kalau sekarang bisa membaca Burita online Wah hari ini si A ketangkep Sudahnya satu hari itu bang Sudah rakyat seneng gitu kan Bahwa Wah ada loh koruptor yang ditangkep Sehingga beban hidup dia Agak terlupakan gitu kan Bahwa orang yang membuat mereka susah Itu ditangkep Nah ini nih Ini menarik Kalau ada koruptor ditangkep Yang happy Rakyat lah ya kan Nah sekarang Ada gejala baru nih Iya bang Ya Dua mulai banyak ini perbincangan Beberapa mantan koruptor Diajuin lagi oleh Partai-partai itu jadi Caleng Gimana menurut Anda? Ini ada di script ini bang Tanyaannya Ini berkembang Ini berkembang Ini berkembang Ini berkembang Ini berkembang Ini betul Ini menarik Ya kan Kesimpulannya menarik Ketika koruptor ditangkep Yang happy itu rakyat Iya Karena Anggaran untuk Mesejahterkan rakyat Terselamatkan Iya Tapi hari ini Ada lagi Ini mantan-mantan koruptor Ya Kok dicalonin lagi gitu Gitu Dulu waktu saya aktivis Saya tolak nih Begini-beginian Opiniannya gimana Seharusnya Patai gimana sih? Akhirnya Semua itu kan Berbicara normatif Aturannya boleh kok Ya kan KPU mengatakan Aturannya bisa Ya kan MK mengatakan bisa Kemudian Ada itu ya kan Kemudian si Siapa namanya Ya Patai Ya orang Pengen jadi patai saya Dia bisa kok Kalau nggak ada Saya coret hari ini juga Maksudnya Akhirnya dia boleh seperti itu Aturannya boleh kan Oke lah Akhirnya kan kita bicara bahwa Kan The Saint The Solent itu kan Sebenarnya kan Lebih dibawah dari Etika Hukum itu kan Dibawah etika harusnya Patut atau tidak patut Saya bayangin loh bang Saya nih Mantan koruptor Nyalek Nggak ada nyalek yang nggak berkata Demi rakyat Ya kan Betul kan bang Maksudnya bilang Saya maju demi saya sendiri Kan nggak ada bang Ya kemudian Terpilih lah dia Ya kan Entah bagaimana cari Terpilih ya bang Karena memang ini yang menarik bang Bahwa Kan Boleh saya dimusuhi oleh seluruh rakyat Indonesia misalnya Tapi kalau didapil saya Senang sama saya Kan yang lain nggak nyoblah saya Yang lain nggak milih saya Kemudian saya mantan arah pidana Ya Alumni suka miskin Ada alumni Kemudian Saya jadi anggota DPR Kan anggota DPR Anggota Dewan yang Terhormat Terhormat bang Jadi Di abad lagi Saya jadi terhormat Makanya Dan cerakanya bang Ketika dia jadi anggota Dewan terhormat Kemudian ternyata dia jadi majelis etik misalnya Di sidang etik Panggilannya Yang mulia Itu kan Di dalam sidang etik itu kan Jadi Udah jadi anggota Dewan yang terhormat Ya kan Kemudian dipanggilnya yang mulia Jadi Lucu-lucuan politik kita ini Tapi Saya Belajar Politik itu nggak boleh baper ternyata bang Politik itu Apa namanya Karena pengalaman saya bang Ketika saya menangani kasus korupsi bang Saya lihat kok orang-orang ini pada berantem gitu bang ya Yang koruptor-koruptor yang lihat tangannya pada politik Tapi begitu 5 duit bang CS bang Temenan Sehingga kita sering melihat kan Bagaimana Ketika KPK menangkap korupsi Lintas matai Ya kita bilang Ini kok Harusnya kan Oposisi Gitu kan Ini kan koalisi Kok bisa disatu Gitu kan Karena semua ternyata sama Gitu kan Ketika berhadapan dengan uang Jadi Itu yang menarik gitu bang Nah itu makanya maksudnya bang ya Bahwa Ya politisi Harus Bisa menjaga integritasnya ya Nggak korup dan sebagainya Ya mulai tadi bang Kembali ke tadi Ya dari awal Dia maju Untuk apa sih Kalau misalnya dia mengatakan Oke saya keluarkan 40 miliar Itu ada uang saya Uang ini buat pengabdian Buat apalah sedekah dan sebagainya Ya kemudian Ketika terpilih Dia nggak akan korup gitu kan Cuman masalahnya Berapa persen Itu lah bang Ini bang Ini saya Saya Kemukakan Iya bang Kan begini Ya Kalau kayak begini berjalan terus Ya Kan sekesannya Ada Ruang yang dibangun untuk permisif Ya Pada tindakan korupsi ini Itu orang Mantan Narbidana korupsi Masih bisa masuk politik lagi Gitu lah Jadi ruang politik kita jadi nggak Sementara orang nyari kerja SKCK Ya kan Sekarang Sekarang lagi rame nih di sosmed Bahwa Sosmednya pun H.R.D. itu di cek Begitu Sementara tadi Tadi Saya bilang Begitu Tadi ada rame begitu bilang Korto ketawa Karena mereka Kalau nggak di kerja nggak butuh SKCK Gitu kan Nggak perlu di break down Karena misalnya jadi calen Misalnya kan SKCK itu nggak lulus Itu lah Tapi Masih bisa Tapi Ya inilah Kalau nggak ada begini Nggak ada orang-orang kayak kita bang Ya kan Yang selalu mengkritisi Ya kan Selalu bersuara Seperti itu bang Ini gini nih Ya Ada banyak Ya serius tadi itu Sampai kita masih Kalau kita pedas gitu ya Itu masih lalu tiga kan Siap bang Nah ini kita ya ringan lah Ya Nah pengalaman anda aja Ini saya mau tahu Mau tahu aja sedikit disananya Kan anda dikeluarkan ya Ya Apa Terpaksa dikeluarkan Atau dikeluarkan terserah lah ya Ya Dari KPK gitu ya Sebagai penyidik yang pengalaman 15 tahun gitu ya Sebenarnya apa sih yang terjadi Orang penasaran loh Ya Kalian itu ngapain sih sebenarnya Kok bisa di Ya kalau kami bang ya Di KPK itu kita bekerja seperti biasa Nanggepin koruptor Ya kan Nggak ada kita aneh-aneh bang Ya kan Kemudian Kalau bang gini Di KPK itu kan Kita pasti perintah pimpinan bang Nggak bisa ya bang Dulu ada tuduhan bahwa Jangan-jangan nih Pimpinan nggak tahu Nanggepin orang Nggak mungkin Kita melakukan penyelidikan bang Ada suatu perintah dari pimpinan Kalau nggak Koruptornya kita disikat sama koruptor Emang dikira koruptor itu Dia nggak punya Orang-orang membela dia Baik di bidang hukum Maupun bidang lainnya Ya kan Nggak ada pendukung kalau kita nanggap orang Emang surat penyelidikannya Nggak ada Wah Habis kita Ya kan Tapi kita nanggap orang bang Nih surat pintahnya dari pimpinan Nih ketua Apa namanya Si ini Si ini tanda tangan Misalnya ketua KPK misalnya Pasti ada bang Gitu Jadi Saya pikir saya clear and distinct lah di KPK Saya menangkapi menteri Saya menangkapi Banyak koruptor gitu kan Gubernur Kemudian Bupati Dan sebagainya Udah itu aja Tengah lurus Kalau bahasa sekarang Nah Tengah lurus aja Kok Anda bisa dikeluarkan gitu loh Kan saya bilang Ada tes TWK Tes TWK itu Bukan nanya Tulisan pertanyaan Ini tes TWK nya Itu bukan tes TWK yang Misalnya Undang-undang dasa Pancasila Nggak ada yang seperti itu Banganya tanyakan mengenai Pandangan Anda tentang ini Jadi kita jawab Artinya saya bahasanya itu Tidak ada benar yang sakut Tiba-tiba disingkirkan tanpa kita Tahu ininya Tapi Ya bagi saya sudah lah Loh kami kan sudah berjuang juga Sudah kekemasan juga gitu kan Kemana pun Ya sekali lagi Ya bahwa Dulu kami mengatakan bahwa Ketika kami disingkirkan Ya tentu ini akan mempertemah KPK Dan sekarang kan Kelihatan lah Kinerja KPK dan masyarakat Bisa melihat Tanpa ada kami gitu kan Ya siapa tahu Kami bisa balik Suatu saat nanti Kita nggak tahu Sama seperti saya Ketika saya tersingkir Saya nggak tahu bahwa Saya akan tersingkir Gitu kan bang Sama Apakah ketika saya bisa balik lagi Kemudian memimpin teman-teman Beratas korupsi Gitu kan Karena saya pun tidak bang Nggak molok-molok Mau jadi pimpinan KPK Itu saya pikir Itu proses yang ini lah Mau dari ada pansel Kemudian Dipilih DPS Seperti gitu Tapi saya sudah puas ketika Ya menjadi misalnya Kasat gas Gitu kan Dan ingat loh bang Kalau di KPK itu Kasat-kesan banyak Dan setiap kasus itu Berbeda-beda Penanganannya Saya nggak tahu Kasat gas itu gitu Tapi setidaknya Ketika misalnya saya Apa namanya Kembali menjadi penyidik gitu ya Karena kan memang pengalaman saya Menjadi penyidik Sekarang kan saya lebih banyak Ngajar-ngajar lagi Supaya nggak hilang ibunya gitu kan Karena penyidik itu kan bukan hanya teori Tapi pengalaman di lapangan Iya itu Ya seperti abang lah Tentang demokrasi kan bukan hanya teori-teori Waktu abang Sekolah 1S2 dan sebagainya gitu Tapi pengalaman Ketika berhadapan dengan Para pelanggar HAM gitu kan Jadi sama seperti itu Dan itu kan Ikan hilang bang Ya kan Kalau misalnya kita tidak melatih terus Bagaimana mengintrogasi Dan sebagainya Jadi ya Saya masih berharap bang Bahwa suatu saat nanti Bisa kembali ke KPK Jadi ada niat masih kembali Saya begini udah mutung semua Wah Kalau saya nggak bang Kenapa Karena menurut saya Ya Ya hidup saya kan Ya saya Tahun ini 40 misalnya bang Ya kan Apalagi saya cari gitu kan Ya Kalau di KPK kan Setidaknya Ada satu kontribusi kecil lah Bagi kita Ketika saya seneng bang Ketika kami Ketika ada perasaan Ketika saya berhasil menangkap bang Saya bilang Setidaknya saya Selain menyelamatkan warna Saya menyelamatkan dia bang Karena ada yang menarik itu bang Bahwa Ketika dia ketaka korupor Itu saya melihat Bahwa sebenarnya saya diselamatkan Dia nggak ada bang Saya menangkap korupor Baru pertama kali korupsi Nyubi gitu kan Gak ada Korupor atau nyubi gitu kan Pastinya udah berkari-kari Nah ketika tertangkap itu bang Saya melihat Kayak misalnya ada ini dari Tuhan Menegur dia gitu kan Udah cukup lah ada korupsinya Kan Jalani gitu kan Itu yang buat saya heran Kok orang-orang ini Istilahnya Harusnya Menjalan Udah keluar dari Kau miskin Sudah lagi Sudah tidak lagi bermain Di ruang publik lah Sudah harusnya Beridada saja gitu kan Atau bekerja di tempat lain Yang nggak terpantau publik Kan baik juga Sebenarnya Dari sisi korupor yang bebas bang ya Sama korupor yang Kemudian menjadi tarik lagi Sebenarnya banyak yang Akhir menghilang gitu kan Oleh baik mereka menjadi hidup gitu kan Nggak terpantau orang dan sebagainya Cuman ini yang menarik Apa sebenarnya tujuan dari mereka yang ingin Apa 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 Kalau bahasa game saya Epic comeback gitu ya Dalam dunia Di dalam dunia ini Menarik nih yang anda katakan nih Ini buat saya juga baru nih Gak ada yang newbie tadi ya Iya Nah ini pertanyaan saya begini Iya Pak Kan ada beberapa daerah ya Ya Kabupaten atau provinsi Iya Atau kota gitu ya Ada yang sampai 3 kali loh Kepala daerahnya itu kena Betul Itu Menurut pengalaman dari KVK Apa sih yang terjadi di daerah itu Ada satu provinsi Berapa provinsi loh Betul Tiga kali gubernurnya kena Iya Bang Kalau tak Ada tiga kali kali pertanyaan kena Iya Itu apakah memang saya hancur itu daerah itu Atau memang gimana sih gitu Ya pasti Daerah itu ada duit ya Bang Hahaha Kalau nggak ada duit atau anggarannya Nggak mungkin dikorupsikan Hahaha Pasti disitu ada izin-izin yang gede duitnya Bang Ya kan Iya Mau izin tambang kah Mau izin pemukiman kah Mau izin apa temen kah Kepala samit Iya Waduh Wah kalau kebala samit itu apa namanya Hahaha Nah Jadi disitu pasti ada uangnya Karena korupsi itu Bang Ada dua hal yang penting Corruption by need Karena emang kebutuhan Tapi Kalau kebutuhan Bang Pasti ada batas-batas ini korupsi Tapi kedua Corruption by greed Karena rakus Oh bukan serakah Iya serakah Bang Dan Korruptor itu Dia tidak pernah belajar Dia merasa bahwa Ketika misalnya Oh senior saya Ketangkep Ya atasnya ketangkep Saya menggantikan Udah nggak dipantau lagi Ya kan Padahal lah Pantau itu banyak Apa namanya Ehm Tadi Wali kota Ditangkap Wakilnya maju Jadi wali kota Ketangkep lagi Ya kan Tapi yang beda paling proyeknya Gitu kan Karena tadi Bang Itu kan lingkaran setan Nid Kayak tadi Karena dia udah modal banyak Bang Dia modal banyak Dia ingin cari untung Ya kan Karena gini Bang Pikiran koruptor adalah Selama mereka masih menjabat Selama mereka masih berkuasa Selama masih Mereka bisa dapetin cuan Mereka akan korupsi Karena kalau udah nggak korupsi Bang Dulu Waktu menjabat Bang Ya kita jangan ngomongin duit lah Parsel 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 Bang Begitu menjabat Bang Wah Itu parsel ke rumahnya Bang Satu ruangan ini Bang Tapi begitu Dia nggak menjabat Ya kan WA selama sekali raya aja Udah bagus Bang Ya kan Itu pejabat yang kacau ini Oh kacau Tapi siapa yang bener Gak menjabat pun tetap banyak temen Wah itu lah Itu Bang Itu abang Ya kan Hahaha Betul itu lah Bang Ada yang WA aja udah bagus Hahaha Tapi ada lagi yang menarik Bang Bahwa Ketika dia menjabat semua Ya kayak Bunga ya Belebah atau semut Kalau manis gitu kan Tapi begitu udah nggak menjabat Apalagi pelit gitu kan Bang Saya mintain Dokumen atau apa Nggak ada pensir gitu kan Namanya bukan lain Padahal dia pejabat nomor satu Di kantor itu gitu Tapi itu menarik Yang bilang Wah ini orang berarti Ini nggak pernah Ini anak buahnya nih Hahaha Kayaknya Saya nggak mau ngomong gitu Bang Ya tapi itu menarik lah Bahwa Ya Kok Bahwa orang itu kan dilihat dari jabatannya Kalau jadi pemimpin kan Harusnya berada kata Abang Ketika udah nggak menjabat Banyak-banyak teman Ya kan Jadi pemimpin yang informal Kalau itu formal aja Gitu kan Seperti itu Bang Nah ini satu lagi nih Iya Bang Ini lebih pengalaman anda juga Iya Bang Sebagai perbandingan lah ini Belajaran juga Buat publik juga Bisa paham Zaman anda Di KPK Dengan yang sekarang itu kan pegawainya beda tuh Hampir sama Bang Mungkin 80% sama lah Iya kan statusnya lah Iya ASN ya Sekarang ASN Iya Semua ASN Nah apa sih yang mau anda sampaikan kepada ASN-ASN ini Supaya dia lebih teringginas juga kayak anda dulu gitu loh Iya Karena kalau ASN ya kita paham lah Apa Kultur kerjanya Saya panjang birokrasi soalnya Iya Bang Supaya mereka Mereka Iya Memang Ini yang menarik Bang ya Bahwa Ketika dulu Ini dasar aja Bang ya Ketika saya dulu meriksa seorang Bupati Wali Kota Atau Menteri Kadang-kadang mereka Ya kan Memeriksa itu kan gak cuman Selama misalnya 8 jam di periksa kan Gak cuman ngomongin kasus aja kan Pasti kan ada pembicangan Anak berapa Ini berapa Gitu kan Gitu kan Iya kita Buat raport lah Pendekatan gitu kan Dia juga bertanya juga gitu kan Karena dia bertanya Mas Golongan berapa ASN Oh bukan Pak Coba kalau misalnya Pak Saya pengen S Golongan 3B Misalnya Yang di periksa Menteri Misalnya kan Ada jarak kan Atau di Bupati gitu kan Atau di Sekda Atau Sekjen Di Kementerian S91 Ya begitu ngeliat Wah ini ternyata Golongannya masih bawah nih Nanti dipanggil di D Gitu kan Halo D Gitu kan Kalau dulu kan Saya pasti mengatakan bahwa Wah Pak Saya misalnya Penyidik Madya Waktu dulu kan Wah saya artinya Mujidik Madya Dia bingung kan Gak tau kan Berarti kita kembali lagi Pak Kletok Piksa Gitu kan Kalau itu kan yang tanya 3B kapan ketiga C nya deh Wah panjang lah gitu kan Nah Sebenarnya kan itu hanya Forming menurut saya ya Yang penting adalah Bahwa bisa menjaga integritas Mental Mental gitu kan Kemudian Fokus Dan Yang penting kan di KPK itu Pendegangan hukum bang Ya Kuhab Alat buktinya harus jelas Gitu ya Apa namanya Itu Karena Orang akan melihat kerja kita Kerja kita kan dilihat di pengadilan Bener gak sih penyidikan ini Ya kan Apakah ini bener atau rekayasa Ya Nanti kan Hakim yang memutuskan Itu Banyak orang mengatakan Oh KPK rekayasa Saya pikir Kalau KPK rekayasa Ya nanti persidangan akan membuktikan Karena ada Hakim Kan KPK bukan penyelidik Penyidik Penuntut Mentonis Ya kan Karena kerja kita kan dilihat Orang BAP saja Misalnya secara teknis Kalau kita salah BAP Salah teknik koma Kan orang baca orang Wah ini penyidiknya gak jelas nih Gitu kan Itu Tapi Saya beruntung saya masuk sejarah gitu kan Jadi saya bisa membuat BAP itu Sesuai dengan ini Nah ini Nah ini kan Sudah banyak tadi ceritakan ya Ya bang Nah Ini bukan opini Pendapat publik Yang belakangan berkembang nih Ya Mengenai KPK gitu ya Ya Mungkin anda juga sudah baca lah Ya Orang melihat KPK kok Kayak ikut main-main politik gitu Ya Bahkan baru-baru ini aja juga Ya Kalau itu muncul gitu ya Menurut anda gimana itu opini seperti itu? Ya kan opini publik itu kan Kita gak bisa untuk Apa namanya Mengatur bang ya Gak bisa mengendalikan Apalagi zaman sekarang netizen Ya kan No viral no justice Ya kan Yang bisa Ya seperti tadi saya katakan bang KPK udah berpengalaman kok 2004 2009 2014 2019 Menghadapi ini Ya Yang bisa KPK lakukan adalah Transparansi dan akutabilitas Memanggil Ya tentu Kalau di waktu biasa gak jadi Tapi kalau di waktu politik ya pasti Apalagi kalau yang dipanggil kan Berkaitan dengan konserasi Ya kan Perlu dijelaskan Apa urgensinya memanggil Ya Misalnya bahwa Tanpa menjelaskan tentang material Ya Karena kan itu rahasia penyidikan Ya menjelaskan bahwa Ini Kami mendengar Bahwa dari saksi-saksi yang Sudah diperiksa Atau dari dokumen temukan Bahwa Ada keterangan Ada fakta-fakta Yang harus dikonfirmasi Gitu kan Yang harus di BPP paham Toh Nanti pun ketika orang itu Misalnya datang kan Dia akan tahu Pertanyaan-pertanyaan tentang apa Dan biasanya Pasti akan disampai pada publik Oleh orang itu Tadi di dalam Tanyakan ini Ini Gitu kan Karena kan butuh juga Buat clear Nah Itu bang yang bisa dilakukan Kalau KPK Jadi Ketika misalnya Tadi saya katakan bahwa Pasti persepsi bahwa Wah ini dukung A, dukung B, dukung C Gitu kan Dalam macem-macem Loh Kita kalau yang bersalah Kita tangkep Gitu Kalau yang enggak Ya enggak Kok kenapa sih banyak yang ditangkep Dari yang pemerintah misalnya Ya karena kan Dia ditangkep yang menguasai Ini kan orang pemerintah Karena dia bisa uang Gitu kan Kan enggak mungkin Tiba-tiba yang enggak punya jabat yang kita tangkep Oh gempel pengkir jalan enggak mungkin Enggak mungkin Gitu kan Ya tapi sekali lagi bahwa Itu kemudian harus dibuktikan Ya kan Kesalahannya Opini ini Muncul kan Ya Anda lihat sendirilah Hari ini orang mendeklarasikan dirinya Ya Untuk Jadi Ikut Pilpres gitu ya Tiba-tiba besok ada panggil Panggilannya Dan enggak jelas juga Ini apa sih sebenarnya gitu kan Jadi Apa Anda mengatakan Sekarang jalan-jalan KPK Sekarang komunikasi publiknya Dalam apa Menangani orang yang mau dipanggil Itu perkara ini Kurang Ya Kalau saya bang ya Saya masih percaya lah teman-teman saya di dalam lah Pasti ketika dipanggil Ya Pasti butuh keterangan Ya Pasti Ada sesuatu yang ingin ditanyakan Kan enggak iseng juga mah Bikin silap panggilan gitu kan Kalau kita bikin silap panggilan kan tentu Itu sudah didiskusikan dengan kasat gas Sudah diskusikan dengan direktur Ya kan yang ternyata tangan sudah panggilan gitu ya Apa Nah sekarang kan memang Yang paling ini kan momentumnya Ya ya Sekarang KPK Ya Mampu menjelaskan tidak Ya saya pikir itu gantung KPK Emang komunikasi itu betul bang Komunikasi itu lah yang harus dibangun oleh KPK Bahwa Kalau bisa Ya Misalnya Kalau ada yang lain gitu kan Ya segera diungkapkan saja gitu kan Ini kan Tahun politik Memang berasa korupsi itu Apa namanya Bahkan langit runtuh pun ya Harus dibelantas gitu kan Lihat hal biasa Cuma kan Mungkin perlu dilihat ya Misalnya Saya pikir kan di KPK itu kan Ya punya strategi lah Kan misalnya Kan orang KPK kan juga pasti kan membaca Situasi Situasi gitu kan Dilihat seperti apa Nah kalau OTT bang Itu udah gak mungkin lah Udah jelas Iya enggak Ini kan Katanya peristiwanya udah Berasa tahun yang lalu ke baru hari ini Iya Satu Orang bandingkan juga peristiwa yang lain Betul Ada seseorang Tersangka Udah bertahun-tahun Punca hidungnya dimananya gak bisa-bisa KPK Ini kan semua hal Kalau begini begini Betul Akhirnya kan Orang Ya cucok logi Nah itu itu Iya kan Cucok logi Sekali lagi bahwa Bahwa saya masih percaya bahwa itu ada pendagakan hukum Nah sebenernya hal yang biasa Kan kita gak tahu juga Dipanggil itu memang hanya untuk menjawab tentang formil Kan tanggung jawabnya sebagai Menteri saat itu misalnya Atau kemudian memang ada keterkaitan Bahwa kalau keterkaitan ya sudah Laksanakan saja gitu kan Secara cepat misalnya Ya kan Tapi kalau hanya normalitas ya Tentu ya KPK juga harus menjelaskan Nanti saya katakan bahwa KPK harus menjelaskan urgensinya dipanggil Ya Kalaupun Apa namanya Ketika KPK menjelaskan Saya pikir Masyarakat ya Kalau dalam mesin korupsi Masih percaya KPK lah Ketika dipanggil Kemudian KPK kemudian menjelaskan Pas kalau memanggilan ya Katanya minggu depan gitu ya Saya pikir itu akan Apa namanya Mampu untuk menjawab Kenaguan publik Walaupun ya memang Kan publik kan juga Ada yang mendukung Tidak mendukung Ya saya pikir yang penting Sudah dijelaskan Ketika ada yang masih tidak puas Ya memang Saya pikir KPK bukan Untuk memuaskan Gitu kan Komunikasi publiknya Tetapi Pendengarkan hukumnya yang Dikedepankan Seperti itu Nah gini ini Masyarakat Kalau mendengarkan Anda Kan semangat Masih semangat tuh ya Kedepan Dengan situasi politik Seperti ini Konfigurasi baru Setelah pemilu Anda masih optimis gak KPK ini masih Relevan Atau jangan-jangan kita Butuh KPK baru Memang Ini sangat akan teknis sekali Bang ya Saya waktu itu tanya Kalau misalnya KPK bubar Apa konsekuensi logisnya Pertama Kasus KPK sekarang Siapa yang akan nangani Ya kan Pasti ada perdebatan panjang Apakah di polisi Atau kejaksaan Semua pasti punya argumentasi Ya kan Wah yang lagi Kemudian buronanya Nanti siapa yang ngejar Ya kan Jadi kas Apa namanya Apakah nanti akan dilupakan juga Ya kan Kemudian ketiga pegawainya Pegawainya bisa dimana lah Gitu kan Empat alat-alatnya bisa di Tapi yang penting tadi Kasusnya dimana Kemudian Kembali lagi Saya katakan bahwa KPK kan sudah 20 tahun Ada pergantian pimpinannya Ketika naik turun Gitu kan Ya tau nanti kan Pimpinan akan berganti Tapi Bang Abang paham juga Ketika konstelasi Itu kan saya masih SMA Begitika KPK berdiri Abang ya disitu Abang udah bisa melihat Bagaimana beratnya Mendirikan KPK Ya Itu butuh momentum Reformasi bang Ya kan Butuh masyarakat yang mendukung Pemberantasan korupsi Kemudian butuh DPR yang Setuju gitu kan Untuk bikin Wah bagaimana semua Perasa setuju kan luar biasa itu kan Walaupun ada dinamika butuh Presiden juga yang setuju gitu kan Kemudian butuh pendegak hukum Yaitu kepolisian dan kejaksaan saat itu Legowo Ada lembaga baru Kan ini kan Mereka mengambil Kewenangan Kejaksaan Kewenangan Kewenangan Kepolisian Ya kan Jadi satu atap di KPK Ya walaupun Kemudian Ya jaksanya tetep Dari kejaksaan gitu kan Penyidikannya polisi Tapi kan Itu menjadi lembaga baru Itu butuh Pemimpin poli Pemimpin kejaksaan saat itu Yang oleh Gowo gitu Bang Apakah itu akan terlalu lagi Saya pikir tidak Bang Jadi ketika Kemudian KPK bubar Saya gak yakin ada KPK baru Gitu kan Karena Siapa yang mau ngurusin Di tengah kondisi sekarang Gitu kan Artinya Artinya Anda mau katakan Yang kita butuhkan hari ini adalah Mempubaharui KPK ini Bikin dia dipercaya publik Betul Pas kekerjaannya gitu Ya dengan Tadi Ya berharap Tahun depan 2025 Ada penyegaran lah Terhadap pimpinan baru gitu kan Yang memang Tentu harus berkomitmen Walaupun memang Sekali lagi Karena pemilihan pimpinan KPK itu oleh DPR Gitu kan Kemudian oleh Pansel gitu ya Yang dipilih oleh Presiden Panselnya gitu ya Untuk menyeleksi Kemudian nanti DPR Saya berharap bahwa Ya yang dipilih itu Adalah orang-orang yang benar-benar mau bekerja Ya kan Mau menyelamatkan Indonesia dari para koruptor yang menggerogoti uang rakyat Karena Kalau tidak seperti itu Bagaimana kita bisa membicara Indonesia 2045 misalnya Akan maju Ketika APBN digerogotin Gitu kan APBD diambilin Gitu kan Yang menarik adalah bahwa Ya Intonasi bahwa Koruptor itu Ternyata kan masih tadi Masih dianggap terhormat misalnya kan Padahal kan APBN aja koruptor sama maling Siap bang Siap bang Siap bang Nah sekarang gini Pertanyaan terakhir Oh terakhir Saya pikir masih ada 10 pertanyaan lagi Sekarang kan Anda udah nggak di KPK Iya bang Sekarang dengan tugas baru ini gimana Happy nggak Ya Karena nyaris-nyaris Anda nggak jadi Masuk ke tugas yang baru ini tempoh hari itu Oh gitu ya Tadi Anda udah jelasin di podcast Iya Iya Kalau saya Apa namanya Tentu Naluri masih penyidik bang Artinya masih ingin nangkep orang Masih ingin istilahnya Memaju aden alin gitu kan Menangkapi koruptor Kan menangkapi koruptor kan bukan Bekara yang mudah Mereka ada Pengawalnya di sekitarnya Ya kan Mereka pintar Mereka cerdas Gitu kan Tapi kan Kalau sekarang Ya saya kan lebih banyak Berbagi pengalaman saya Ya mencegah supaya orang nggak korupsi Ya walau Apa namanya Ceramah-ceramah Sosialisasi korupsi Ya mungkin Untuk saat ini Yang penting dunia saya nggak jauh di pengalaman korupsi Tadi saya katakan bang bahwa Ya saya nggak berpikir dimana aja Maksudnya nggak begitu Bagi saya Apa Tempat yang paling Menyenangkan Untuk Dan paling berkontribusi untuk berkontribusi Ya menjadi penyidik Gitu 10 miliar bisa saya selamatkan Ya kan Kelihatan hasilnya Pejabat Anda kenalinnya oke Oke gitu kan Ya kalau Sosialisasi kan lagi Bicira pengalaman saya Tapi ya tentu saya berharap bahwa Misalnya saya mengisi di 200 orang Ya saya berharap di 200 orang itu Sudah tidak lagi korupsi misalnya gitu kan Atau sudah terkerahkan dengan korupsi gitu Namun Ya tadi Bahwa Perjuangan yang paling benar Ya kan Adalah dengan Menangkapi para koruptor Karena Kampanye pencegahan Yang paling efektif adalah ketika Menangkapi para koruptor Sehingga itu menjadi efek jerah Dan kemudian dilihat oleh Orang-orang lainnya Sehingga mereka berhenti korupsi dan Tidak korupsi Seperti itu bang Ya Terima kasih Yudi Sesudara Tadi perbincangan kita dengan Bung Yudi Purnomo Yang pengalaman 15 tahun sebagai penyidik di KPK Yang dia sampaikan tadi semua luar biasa Nah ini juga kita angkat Topik ini Kenapa? Karena korupsi ini Memang suatu Bahaya yang luar biasa Bagi pemenuhan hasil manusia Karena dia merampas Anggaran yang seharusnya Untuk Kesejahteraan rakyat Untuk memenuhi kebetulan-kebetulan rakyat Adi embat oleh para koruptor ini Jadi itu kira-kira pesan kita Terima kasih Anda telah menyaksikan perbincangan ini